Intro Nah itu bibir kenapa tuh? Ih Sampai jumpa Lur, lihat nih, aku habis panen tomat di kebun Mau aku antar ke wilayah Jepodas di Lembang, Jawa Barat Iku loh, di UMKM rumah Dodo Lembang Lumayan berat loh lur Namanya juga ngangkut tomat satu karung Kayaknya, kalau aku istirahat dulu, biar nggak enco Hehehe Dool Dool Hehehe Dool Hehehe Ayo syuting lagi ya Bentar bentar lagi dah, capek Ini udah sore nih, ayo bangun bangun Ah syutingnya, nggak lihat apa bos, bakal ngangkut 3 karung Eh itu bibir, kenapa tuh Hehehe Nggak ada apa-apa Coba lihat dulu sini, bangun 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 Nih coba nih, lihat LCD nih Ini mungkin gede banget Terus makan apa sih? Hehehe Berapa gede Itu gede banget, makan apa emang tadi? Cuma makan tomat Lur, mulutku jadi jontor begini Pasti gara-gara aku makan tomat nggak dicuci dulu Jadinya digigit semut Kalian jangan kabur ya, Lur Tetap tonton aku Meskipun mulutku bengkak begini Tapi tetap manis tau, Lur Hehehe Dool 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 Iya, Iki Malu aku, Lur Dool Iya, di tayangan lagi Ah Ya, itu dari tadi ditungguin Itu kenapa mulutnya ditutup-tutup kayak gitu Gak apa, Teng? Gak apa? Hah? Gak apa? Kenapa? Gak apa? Bau mulut ya? Iya, nggak Ya, itu kenapa? Dibuka aja ngomongnya nggak jelas, itu Iya, kenapa sih? Ya, itu kenapa sih? Coba, coba, coba Buka, buka, buka Nuh jantar sih Hah? Tapi lucu, Duh Kenapa itu bisa kayak gitu? Kenapa tuh kayak gitu? Kenapa tuh kayak gitu? Tapi, aku panen tomat Nangkot nih tomat Itu capek Aku usulahat memakan tomat Ketiduran Tantesan WA tuh kalo tomatnya dicuci Biar bersih Itu kan jadi jantar kayak gitu Gak air, nggak harus lagi Hehehe Eh, tapi bentar Dul Itu tomat Buat saya ya Saya juga lagi nyari tomat nih Jangan teh Punya nya UKM Apa, apa, apa Ngomongnya bener aja Saya juga udah tau kamu jontor Itu punya nya UKM Aduh, punya UKM ya Eh, tapi boleh kali saya minta Dul Mintain ya Tolong ya Udah, nanti kita mintain ke UKM Ya udah tuh, sekalian Saya minta tolong kamu Bikin selagi itu ya Tomat ya Ya teh Bisa kan? Ya, iya Iya, diajak makan ya Iya, diajak makan nanti Asik Biar begini Aku bakal nyobain inovasi masakan teh Alin Mantep Yowis Biar tak anterin dulu tomatnya Kang Iya Mengantar tomat Kang Iya, sekarang Tomat Disempat aja disini Kang Ya Boleh kak Minta Tomatnya sakit Kang Oh, boleh Ya, siap Bukan Dul Nih Tomatnya Dul Ini buat saya Iya Terima kasih kak Terima kasih malah Dul Nah Iki lor UMKM Rumah Dodo Lembang Tapi jangan salah Dodol yang satu ini Berbeda dari yang lain Nih Nih Kalo gak percaya Biasa nih Dodol memiliki variasi rasa coklat Original Nanas Ataupun durian Tengerti Oke Mповek Ataupun Tengerti polove Arana Nanas Amin Well jadi kualitas kebersihannya tentu harus diutamakan setelah itu tomat langsung dikukus selama 15 menit nah tomat yang telah lembut kemudian dihaluskan setelah itu barulah proses memasak dodolnya dimulai sebelum api dinyalakan campurkan terlebih dahulu tomat halus dengan tepung tapioca aduk perlahan hingga rata ya lor jika sudah merata, masak adonan dodol sambil terus diaduk hingga kental adonan dodol sudah setengah matang tambahkan gula pasir terus masak kembali adonan selama beberapa jam sampai kandungan airnya menyusut dan teksturnya lengket nah ini lor dodol yang telah matang diletakkan di atas nampan yang datar kemudian diratakan selanjutnya dodol tinggal ditimbang dan dikemas ada dua jenis kemasan yang diproduksi di UMKM dodol lembang suka-suka ini lor berbentuk kotak maupun keranjang keduanya api lor bisa jadi pilihan oleh-oleh menarik dari lembang toh hehehehe lor, ojolali aku masih harus mengantar tomat untuk olahan teh alin nih eh, tapi kan tadi teh alin pesen agar tomatnya diolah jadi selai dulu yor lor sip lah sebelum dimasak, cuci dulu yor tomate biar bersih dan gak ada semuti lagi hehehehe kalau sudah, potong-potong tomat lalu masak di atas wajan sambil ditekan-tekan hingga hancur yo, koyong ini yor lor gak usah ditambahkan air yor soalnya tomatnya sudah mengandung banyak air selanjutnya, tuangkan gula pasir dan masak hingga mengental karena mau dijadikan selai, adonannya harus agak lengket dan padat lor maka nih, jangan lupa tambahkan tepung maizena yor kalau sudah begini, tinggal tunggu hingga selai tomatnya dingin dan siap digunakan deh sambil menunggu, ternyata teh alin sedang mempersiapkan olahannya lor kalian tau gak, teh alin mau buat apa? yang ini namanya kue bodeng kue tradisional khas jauh barat adonan kue bodeng memerlukan gula cair yang dimasak bersama margarin hingga mengental selanjutnya, tambahkan telur dan tepung terigu lalu aduk hingga kalis ojo lali, tambahkan soda kue dan vanilinya yor biar kuenya mengembang dan memiliki aroma yang sedap lor bagi adonan menjadi beberapa bagian lalu tambahkan pewarna makanan biar tampilannya apik tenan berikutnya, ambil beberapa bagian adonan lalu ratakan dengan gilingan kayu hingga adonan pipih jangan lupa, pipihkan 2 adonan yolur yang uwe siap, tinggal olesi permukaan adonan dengan selai tomat lalu tumpuk dengan adonan yang lain ratakan pinggiran adonan dan potong-potong berbentuk persegi panjang kalau adonan sudah siap panggang dengan api sedang lalu biarkan matang selama 25 hingga 30 menit ayo, siapa yang udah gak sabar pengen nyobain kue lucu nan limut-limut ini warna dan bentuknya yang ginuk-ginuk membuat gemas ya lor hehehehe yowes teh, mari kita coba joss tenan rasanya lor kuenya renyah di luar lembut di dalam apalagi ada lelehan selai yang membuat cita rasanya beragam wah, gak salah ini teh alir memang paling joss selamat menikmati